iya dong abis sudah lama kasihan sudah tua paman aku lah aku punya paman itu kasihan ya rugi gimana lo yang usaha kok rugi ayolah kita ketemu kalau ya dibatalkan aja jual belinya masih kurang itu pusing juga aku denger-denger itu berita-berita antum yang gila-gila gitu bapak yang macem-macem saya macem-macem sampai manapun udah lah bayar aja lah Pak uang segitu kan kecil dong buat Pak Yusuf kan bayar aja lah bayar-bayar udah bayar aja lah pay pay and pay oke you pay the problem finish oke kalau enggak udahlah kita ke Singapura aja dah betengkar dah ya oke thank you thank you iya bayar aja bayar bayar oke oke bayar ya jangan sampai enggak bayar loh ya saya tunggu satu minggu oke one week one week one week one week one week oke one week one week jangan janji janji melulu jangan janji janji melulu ya oke 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 yang penting yang penting itu dibayar urusan selesai Pak ustad itu kasihan Pak ustad kami lagi perlu uang buat lebaran kami mau nagih pinjaman Pak ustad kemarin dari mana duitnya dari mana duitnya ini kan ada perselisian Bu Darni merasa transfernya itu 4 meter ibu ya 4 meter 10 juta lebih berarti nah di data koperasi itu kenapa bisa cuma 2 meter 4 juta cuma 4 juta lebih gitu ya saya tanya kembali dengan Bu Darni nya Bapak dulu ibu sudah transfer ada konfirmasi kembali enggak ke kopindonya enggak ada yang kedua yang kedua kalinya itu enggak ada enggak ada konfirmasi atau apa ibu kan bu mohon maaf waktu dulu kan sebelum dulu ada informasi kalau yang sudah mendaftar itu kan ada registrasi ulang Bu biasanya seperti itu iya nah dulu ibu registrasi tidak enggak ada udah masuk itu itu udah masuk enggak ada registrasi ulang lagi enggak masuk bukan bukan Bu biasanya itu ada informasi oh registrasinya ibu yang registrasi sendiri gitu loh maksudnya gitu ibu iya saya sendiri yang mirim saya sendiri iya berarti registrasi yang masuk ke kita cuma segitu aja Bu kalau sudah di registrasi gitu ya terus yang 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 kedua yang keduanya itu dimana hilang nggak dicatat gitu aku tanya kalau misal ibu ada registrasi yang keduanya bisa kasih ke kita gitu karena kita nggak punya bukti apa-apa yang kita punya bukti hanya yang pertama saja gitu ya makanya itu yang pertama-nya yang pertama udah ada ada yang kedua kan saya langsung kirim lagi kan nggak ada informasi nggak ada apa nggak ada apa-apa balasan apa itu iya maksudnya ibu pernah konfirmasi ke pihak kopitonya tidak mohon maaf saya boleh tanya lagi ibu kan kalau nabung tanah itu biasanya ada lidernya bukan iya dulu kan ada di Hongkong saya masih ada di Hongkong nah kalau ibu ada di Hongkong biasanya yang di Hongkong itu setahu saya itu ada leader yang mengkoordinir ibu jamaat nabung tanah siapa aja siapa aja gitu biasanya ada kayak gitu nah ibu dulu ke siapa? itu dulu sama tahu-tahu saya telepon langsung saya kirim dua kali nggak itu yang pertama ibu ke siapa maksudnya ibu dulu sama siapa aja biasanya ada yang koordinir nggak biasanya kayak gitu maaf ibu-ibu Adi itu nggak juga nggak sama saya nggak 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 konfirmasi sama saya oh berarti gini ibu berarti gini dulu kan berarti ibu ada konfirmasi ada gabungan nih antara si A, B, C, dan D gabungan nabung tanah nah mungkin ibu sudah transfer ke orang tersebut nah orang tersebut tidak sampai ke kita mungkin seperti itu nggak ada itu pokoknya langsung ke operasi situ tapi yang kedua kalinya saya nggak dikasih bukti apa-apa nggak dikasih bukti kirim apa-apa terus nggak dikaperin sama sekali oke oke maaf 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 saya potong ya saya paham saya paham ibu-ibu Darni itu dulu transfernya ke rekening perorangan atau kooperasi ibu? nah iya ibu Darni perorangan atau kooperasi? kooperasi? iya biasanya kalau ibu ke kooperasi langsung itu ada registrasi ulang ibu oke ini ini adalah masalahnya komunikasi mbak masalahnya komunikasi ini pentingnya pentingnya transparansi harusnya kan pihak kooperasi secara berkala kan mengirimkan kabar mengirimkan laporan kepada bu Darni nah ini yang dipelakakan kan bertahun-tahun sampai sekarang itu nggak ada kabar sama sekali gitu loh tanda kejadian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saudaraku ada badai besar belakangan ini yang menghapus mimpi-mimpi dari jaman kutip mansur sampai saat ini mungkin diibaratkan pak jaman kutip mansur itu ya saat ini dia sedang tidur dan bermimpi indah kali ya misalnya bermimpi di telepon presiden amerika mau beli partai mau membeli partai mau membeli klub-klub sepak bola mau membeli youtube dan mimpi-mimpi lainnya yang itu merupakan bunga tidur dari jaman kutip mansur alias Yusuf Mansur dan dia sendiri sering mengatakan jangan takut bermimpi dalam banyak ceramahnya menganjurkan agar generasi muda ataupun jamaahnya yang mendengarkan ceramahnya itu dia katakan jangan takut bermimpi seperti halnya pak jaman yang suka bermimpi begitulah yang sering kita dengar namun ada sebagian pihak atau anggota masyarakat yang berpendapat bahwa sebenarnya jaman kutip mansur tidak sedang bermimpi tapi dia sedang membual seperti yang misalnya disampaikan oleh ustadta brani sabirin LCMA jadi bapak jaman kutip mansur adalah dikatakan orang yang pandai membual saking besarnya bualanya itu pak jam'an dianggap berbohong atau bahkan menipu istilah arabnya itu kabul kazab kata ustadta brani sabirin demikian juga menurut dokter supandi emonsadar ya artinya itu bapaknya pendustang istilah kazab sebenarnya itu sudah bisa diartikan sebagai pembohong besar tapi kalau kabul kazab adalah bapaknya pendustang kalau hanya pembohong biasa itu kadib ketika dianggap atau disebut kazab artinya menjadi pembohong besar jadi tidak sedikit ya sebutan atau gelar-gelar atau titel-titel yang disematkan kepada bapak jam'an kutip mansur ini karena dilatar belakangi oleh sepak terjang pak jam'an yang disinyalir dalam ceramah-ceramahnya dia tidak jarang atau bahkan sering sekali dianggap bercerita yang tidak benar atau membual misalnya cerita ketemu dengan Rasulullah di dalam kamarnya lalu katanya nabi duduk di kursi atau jog belakang mobilnya dan lain sebagainya banyak cerita-cerita yang sebenarnya menurut banyak pihak itu dianggap bohong atau membual yang baru terungkap video lamanya belakangan ini setelah banyak orang mengangkat video-video lama tersebut dari pak jam'an apalagi ketika pak jam'an dapat kritikan ataupun diingatkan banyak pihak ya juga karena adanya kasus yang mengemuka terkait dengan one prestasi berbagai bisnis investasi yang pernah pak jam'an gagas di masa lalu yang tentu semua teman-teman sudah hafal ya misalnya ada patungan usaha ada patungan aset nabung tanah ya dan lain sebagainya kemudian ada juga bisnis paytrek yang diberi atau dari sedekahnya Mas Febrian Agung itu yaitu PT Feritra Sentosa Internasional yang ternyata diduga bangkrut sampai belum bisa melunasi gaji karyawannya yang belakangan ini katanya mau diangsur atau mau dicicil ya dilunasi secara mengangsur di tahun 2023 sehingga jam'an kotip Mansur itu dianggap kontroversial misalnya muncul pertanyaan sebagian masyarakat apakah benar pak jam'an itu sungguh-sungguh seorang ustad atau bukan begitu kemudian kalau dianggap ustad kok ceramahnya diduga atau dianggap oleh sebagian orang itu menyimpang bahkan menyesatkan ya sesat katanya sering memakai tafsir-tafsir pribadinya seenaknya dia sendiri dia kurang menguasai ilmu agama kemudian juga orang mempertanyakan apakah dia itu pengusaha beneran karena dia juga dianggap tidak profesional dalam mengelola perusahaan selama ini karena diduga semua usaha yang dikelola oleh jam'an kutip masur seperti yang telah disampaikan oleh ustad Tabrani Sabirin itu tidak ada yang sukses jadi semuanya dianggap gagal total ya tidak ada yang sukses dan yang lebih esensial yang lebih substantif adalah sebenarnya pak jam'an kutip masur ini mengerti apa enggak ya paham atau tidak tentang hukum fikih sedekah karena dalam praktek penyampaian sedekah dari jam'an kutip masur ini dikritisi oleh Ustadz Tabrani Sabirin ada Ustadz Abdul Somad Buya Yahya Ainun Najib Gus Miftah dan Gus Fuad Plaret dan lain sebagainya jadi banyak pihak menganggap jam'an itu tidak paham tentang fikih sodakoh atau sedekah jadi dia tidak ngerti tentang fikih sodakoh maka kalau mau dibilang ngerti kok dalam pengambilan sedekah itu dengan cara yang tidak benar tidak etis karena kelihatan di dalam video-video yang beredar di media sosial yang beredar di masyarakat juga ada tampak sekali kesannya memaksa maka ada yang menyebut itu memalak bahkan Buya Yahya tidak segan-segan memakai istilah merampok jadi jam'an merampok pakai malu ketika meminta sedekah yang dipakai untuk membangun misalnya untuk pesantren dalur dan kemudian diduga oleh Mas Iqbal yang pernah diwawancara oleh Bapak Darso Arif itu malah diduga diselewengkan untuk bisnis pribadinya misalnya untuk modal warung atau restoran yang dia kelola atau ada yang bekerja sama dengan Jodi Broto Suseno jadi bagaimana jam'an wakti Mansur itu meminta sedekah ya memungut sedekah itu caranya salah yang namanya salah apapun dalih dan alasannya tetap salah karena tidak mengikuti aturan main syariat Islam yang sering diajarkan oleh para ulama yang lurus belum lagi banyak yang mempertanyakan bagaimana kemudian pengelolaan harta sodakoh yang sudah dia kumpulkan tersebut yang nilainya itu bisa miliaran rupiah bahkan mungkin juga jumlahnya triliunan namun secara pasti tentu kita enggak tahu karena jam'an wakti Mansur tidak pernah membuka di masyarakat atau kepada publik berapa sebenarnya jumlah uang yang dia dapat dari sedekah bisa jadi orang mengira-ngira bisa triliunan rupiah yang dia dapat dari pengumpulan atau penggalangan sedekah tersebut yang sudah dia lakukan bertahun-tahun itu namun banyak pihak mengakui bahwa di sisi lain jama'an Okote Mansur memang memiliki kompetensi berretorika dalam bercerama memiliki kemampuan melobi dan mempengaruhi para jama'ahnya dan dia juga bisa melobi para habaib para ulama negeri ini supaya mendukung dan tidak menyalahkan dia bahkan Pak Jam'an itu mampu melobi oknum pejabat pejabat di instansi pemerintah sehingga oknum pejabat tersebut tidak berani memproses hukum kepada jam'an Okote Mansur ini bahkan kita tahu ketika dia mendapatkan sanksi terkait penggalangan dana investasi yang menyalai regulasi investasi di Indonesia karena dia dianggap sebagai seorang ustad dan dianggap tidak memiliki niat buruk begitu ya maka jam'an Okote Mansur hanya mendapatkan sanksi edukasi jadi ada namanya sanksi edukasi untuk jam'an dia tidak dibidanakan maka sampai sekarang dia aman-aman saja padahal tidak sedikit orang yang mengaku telah dirugikan oleh Pak Jam'an Nurkotip Mansur ini nah Pak Jam'an Nurkotip Mansur ini memiliki kemampuan komunikasi dan manuver-manuver yang luar biasa untuk mendapatkan simpati katakanlah dia mampu mencari muka sehingga manuver-manuver dari jam'an yang diduga melakukan penyimpangan itu dia tidak tersentuh oleh pejabat berwenang di negeri ini bahkan majelis ulama Indonesia saja terkesan diam dan ada oknum di MUI yang juga tidak bisa berbuat apa-apa bahkan terkesan membela Jam'an jadi MUI tidak bisa bereaksi kepada Jam'an Nurkotip Mansur walau kemampuan agamanya itu tidak mendukung aktivitas dia dalam mengambil sedekah dari masyarakat itu tapi ternyata belakangan ada yang mampu menghapus mimpi-mimpi besar hayalan-hayalan besar dari Jam'an Nukotip Mansur nah pihak mana yang mampu menghapus mimpi-mimpi besar dari Jam'an menurut dokter Supandi Emon Sadar salah satu pihak yang mampu menghapus mimpi-mimpi besar dari Jam'an Nukotip Mansur tersebut adalah Tim Task Force JBN Batubara Jama'ah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur nah ini yang mampu menghapus dan sekarang masih berproses ada juga disitu Bapak Zaini Mustafa yang siap terus akan menggugat Jam'an Nukotip Mansur sampai ajal menjemput kalau memang gugatan pertama nanti misalnya DNO oleh Majelis Hakim maka dia siap untuk terus melakukan gugatan-gugatan baru jadi ini akan menjadi sebuah badai perlahan tapi pasti kepada Bapak Jam'an maka pada Jam'an Nukotip Mansur solusinya supaya lebih cepat masalahnya selesai harus segera menyelesaikan semua tanggung jawabnya kepada para investor di luar jalur pengadilan maka saran kita adalah supaya Pak Jam'an ini menempuh jalur kekeluargaan seperti awal-awal Pak Jam'an yang menyampaikan bahwa agar pihak-pihak yang merasa uangnya masih di Pak Jam'an agar menemui Pak Jam'an dan minta saja uangnya dengan mendatangi menemui di rumahnya Pak Jam'an tanpa harus melalui jalur pengadilan begitu katanya dulu di awal-awal kasus ini muncul jadi tim Task Force JPN Batubara diprediksi tidak hanya akan menghapus mimpi-mimpi Pak Jam'an halusinasinya Pak Jam'an tetapi berpotensi akan menggilas Pak Jam'an mengkotip Mansur kalau dia tidak segera menyelesaikan masalah ini maka bisa jadi perlahan-lahan harta Pak Jam'an bisa habis dan itu tanda-tandanya sudah kelihatan seperti misalnya adalah perusahaan-perusahaan dari Pak Jam'an perlahan tapi pasti mengalami kebangkrutan indikatornya adalah adanya gugatan dari pihak karyawan yang merasa gajinya belum terbayarkan secara lunas dan katanya perusahaan itu akan mencicil dimulai di tahun 2023 ini kita tahu bahwa para investor itu dalam berinvestasi tentu ada kesepakatan kesepakatan tertentu yang mereka sepakati sehingga kalau kemudian sekarang menatih uangnya kepada Pak Jam'an tentu mereka punya alasan kalau menurut dokter supandi emonsadar dalam konteks perdata maka syariat islam masih ada petunjuk untuk mengarahkan kesana cuman kalau kasus masalah prestasi ini kemudian dibawa ke ranah pidana maka ustaz supandi emonsadar melihat itu belum sampai mengharuskan Pak Jam'an itu dikriminalisasi karena untuk aspek pidana harus mencari legitimasi aspek pikirnya jadi banyak pihak yang masih belum setuju dalam aspek jika Pak Jam'an dipidanakan tetapi kalau di dalam aspek apa namanya yaitu perdata nah itu banyak pihak yang mendorong supaya Pak Jam'an ini menyelesaikan karena banyak data-data banyak bukti-bukti dan transaksi nah kita tahu dari jamaah Masjid Darussalam kota wisata Cibubur itu saksinya ratusan itu kurang lebih sekitar 250 orang apalagi setelah dibentuk tim paspor BBM Batubara itu dari yang sebelumnya hanya puluhan orang yang menjadi saksi sekarang bisa menjadi ratusan dalam konteks bahwa Pak Jam'an Mokotip Mansur terlibat pada bisnis investasi yang pernah dia gagas kalau di dalam pengadilan belakangan ini diputus NO itu masalah lain karena NO bukan keputusan yang ingkrah bahkan NO itu memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melakukan gugatan baru jadi tidak difonis bahwa Jam'an tidak bersalah jadi masih NO nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat baik itu pendukung Jam'an maupun pihak yang tidak mendukung Pak Jam'an jadi tidak bisa dinafikan bahwa memang belakangan ini korban-korban dari Jam'an Mokotip Mansur itu bermunculan kalau ada yang pihak bertanya siapa korbannya datang saja ke Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur di sana banyak pasti ditemui ya terutama yang kenal dengan Bapak Zaini Mustafa dan kawan-kawan artinya sampai di sini atau sampai saat ini data-data itu dan saksi-saksi itu semakin banyak yang bisa relatif mudah kita temukan dan kondisi itu bisa menghapus mimpi-mimpi dan halusinasi dari Bapak Jam'an Mokotip Mansur tentu baik ataupun tidaknya tergantung dari perspektif atau dari sudut pandang pihak masing-masing yang dalam menilainya dari sisi mana gitu sehingga dari fakta-fakta itu Ustadz Yusuf Mansur tentu yang menyebut Ustadz adalah pendukungnya saja selain pihak itu mereka tidak mengakui keustatan dari Jam'an termasuk Doktor Supandi Emon Sadar tidak mengakui dia adalah seorang Ustadz sungguhan seperti itu tapi memang benar kalau Pak Jam'an itu dianggap Ustadz oleh para pendukung dan pengikutnya ya itu memang faktual memang begitu dan diakui oleh para Jam'anya dia punya kelebihan di bidang retorika dan mengarang-ngarang cerita seperti itu kemudian dia juga punya kelebihan untuk mendirikan pondok yang disebut dengan pondok pesantren tahfiz darul quran ya memang cukup banyak juga cabangnya ya walaupun mungkin belum seluruh dunia atau belum seluruh Indonesia tapi cabangnya sudah dia klaim memiliki cabang ribuan namun demikian ya masih banyak juga yang tidak percaya atau meragukan pengakuan Jam'an Rokotip Mansur tentang data realnya berapa baiklah saudaraku kita doakan ya kepada para pihak yang merasa menjadi korban Jam'an Rokotip Mansur untuk terus semangat dalam memperjuangkan hak-hak mereka kita himbau terus kita ingatkan terus khususnya kepada Bapak Jam'an Rokotip Mansur agar sadar bahwa kenyataannya di masa lalu pernah menjadi promotor penggerak penggagas investasi yang mengajak umat berinvestasi kepada program-program yang pernah dia gagas itu jadi kalau memang hak umat itu masih ada yang belum dikembalikan jangan kemudian menunggu dituntut di pengadilan karena di awal juga sudah mengakui harusnya ditaati omongan sendiri jadi Pak Jam'an katanya kalau masalah uang disuruh datang ke rumahnya begitu nanti akan dibayar maka buktikan saja jangan malah pamer harta flexing jalan-jalan kesana kemari berkreasi kesana kemari yang itu justru menurut pendapat banyak pihak akan semakin melukai perasaan umat yang sampai sekarang pernah dijanjikan keuntungan tapi tidak pernah mendapatkan keuntungan tersebut hanya dikembalikan uang pokoknya karena niat mereka itu dulu bukan meminjami pak Jam'an tapi niatnya berinvestasi bukan memberikan pinjaman uang begitu ya baiklah saudara ku kami kira seperti itu untuk video kami ini semoga video ini tetap bisa menghibur saudara ku semuanya dimanapun anda berada tapi kita tetap hati-hati jangan terlalu mengkultuskan seseorang atau individu seseorang walaupun dia mungkin oleh pengikutnya disebut ustad ulama atau disebut apa saja karena mereka juga manusia bisa saja hilang ketika ada kesempatan bisa saja dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kira-kira seperti itu mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata saya berharap tetap mendukung channel Tanda Kejadian ini dengan cara menekan subscribe bagi yang belum menekan like dan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Tanda Kejadian ini terima kasih sudah menonton video sampai akhir wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh merdeka pertanyaan saya si ibu pernah ganti nomor saya itu enggak pernah ganti nomor ya nomernya ini mas saya juga ini enggak pernah ganti nomor dari dulu dari daftar ibu enggak pernah ganti nomor enggak oh gitu ibu mohon maaf saya kan saya hanya melihat data yang ada di kita ibu gitu jadi saya juga enggak berani menambahkan atau melebihkan dana yang sudah ada di kita saya makanya kemarin lewat email itu mungkin kan ada kepalakan ada kecurutan kayak gitu terus enggak 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 ada kabar kayak gitu kalau kalau enggak dikabari kan aku tadi awal bilang ibu sudah konfirmasi jembali atau tidak setelah transfer maksudnya itu enggak masalahnya bukan itu enggak 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 bisa dihubungin itu enggak bisa dihubungin selesai yang kedua itu enggak bisa dihubungin enggak bisa di WhatsApp gini aja gini aja bu oh iya pak mendingan nomor kudar ini disampaikan langsung ke pak ustadz yusumansur terserah nanti oh boleh ini aja pak kalau kayak gini kalau memang kayak gini kan karena kita kan sesuai data nih pak bapak boleh saya kasih nomor pak ustadz nya bisa menghubungi beliau karena kan kita cuma sesuai data gitu saya boleh saya kasih nomor pak ustadz boleh pak nanti bapak yang konfirmasi atau budarminya langsung konfirmasi oke silahkan dicatat aja boleh dicatat ya pak kemudian nomor budar ini itu silahkan di diberikan ke pak ustadz nya ya iya iya bapak nanti mohon maaf ini nomor budar ini budar ini budar ini bisa lewek langsung ke beliau nanti dikonfirmasi saja bahwa saya anggota dari nabung tanah nanti diwaya aja kayak gitu buktinya saya ini cuma yang punya ini gitu mohon ibu budar ini mohon maaf nanti di informi ke ustadz dana saya segini ustadz tapi yang terdapat di kita cuma segini gitu nanti mohon bantuannya atau solusinya dari ustadz seperti apa tapi mohon maaf bapak ini ustadz cuma bisa diwaya aja tidak bisa ditelpon oke pak IM sendiri kan di kopindo itu posisinya sebagai penasehat ya apakah tidak ada instruksi atau perintah dari pak IM untuk pihak kooperasi iya pak sumansurnya ya untuk mencoba mengkabari memberi kabar kepada para investor ini pak kita sudah pernah pak bless tapi ada yang berbalik semuanya ke kita pak berbalik gimana kan ada kan bisa lewat surat ya pak lewat email itu ada yang ada yang tidak terima ada yang terima itu tidak terlalu banyak kan kan datanya kan banyak ada email ada alamat rumah ada WA kita lewat email pak lewat email aja iya iya kan kenapa cuma lewat email aja iya memang seperti itu pak kita disuruhnya pak oke 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 iya boleh di nanti dihubungi dengan beliau langsung ya ya pak ya oke mbak ini mau tanya juga di website kooperasi Indonesia berjamah ini kenapa gak ditampilin aja gitu loh mbak maksudnya data-data investasinya gak boleh pak oh tidak boleh itu pak kenapa gak boleh kan ini bentuk transparansi gitu loh oh gak boleh pak saya kurang ngerti kalau kayak gitu oh kok gitu sih kan investor bisa mengecek perkembangannya gimana kalau enggak mungkin gak bisa pak saya juga gak ngerti seperti itu karena memang jamannya sendiri yang harus misalkan konfirmasi itu data saya ada gak pak seperti itu biasanya kalau untuk kalau untuk belas kesemuanya kita gak berani pak gak bisa ya berarti ini kalau misalkan investor gak tanya gitu gak minta berarti dibiarin aja gitu dong nanti sampai entah kapan gitu kita akan konfirmasi pak kalau misalkan memang koperasinya sudah tidak beroperasi lagi waduh ya itu kasian investornya gitu iya tapi masih banyak kok yang konfirmasi ke kita ya terus kenapa ini nomor WA nya gak aktif pak di Kopindum pak sudah tidak ada karena kan pandemi kita sudah tinggal sudah tidak ada orang ya sudah karyanya sudah gak ada atuh kenapa ini soalnya kan lebih mudah kenapa ini sekarang itu jamannya pakai data gitu loh kalau pakai telepon kan puluh saya lumayan juga ibu-ibu ini iya mohon maaf bapak karena memang situasinya seperti ini gitu iya Terima kasih.